La ilaha illallah, Muhammadir Rasulullah Islam ini ternyata memang Islam itu satu yang aku tahu Islam itu agama yang sempurna menurut saya Semua pedoman, pertanyaan yang kita butuhkan itu ada di situ gitu ya Nitil gitu Kedua, Islam itu agama yang fitrah banget Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya Jadi gak ada pertentangan di dalamnya itu Gak ada juga yang melawan fitrah kita tuh gak ada gitu di ajaran Kemudian ternyata Islam itu ya agama para nabi dan rasul selama ini Dari awal sampai akhir nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam Nilai ketahitan itu sebenarnya makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu Nah kemudian yang saya lihat Islam itu juga agama yang fair, yang adil gitu Ketika itu kebenarannya itu yang disampaikan gitu gak ada yang direkayasa, direvisi, diganti dan sebagainya Kemudian aku lihat juga Islam itu agama ilmu banget ya Itu kelihatan banget gitu ya ketika memang untuk beriman itu justru kita harus disilakan untuk berpikir dulu gitu Kamu harus berpikir dulu, ambil pelajaran dulu, kalau dalilnya jelas boleh kamu imanin, kalau enggak ya gak usah gitu Itu yang saya paling rasakan gitu ya, disamping ya banyak hal tadi ya Kalau dari sisi kesehatan kan bener-bener menuju tinggi kesehatan, kebersihan banget Banyak tibu nabawi juga ya, itu sih yang aku rasakan tentang Islam gitu ya Memang kalau kita tahu tujuannya, kita bikin perencanaannya kan kita Apa ya, kalau buat dunia aja kita kan merencanakannya sebebikian rupa ya untuk masa depan kita gitu ya Nah itu dunia itu yang cuman apa sekecil itu gitu ya Bahkan yang lebih luas dari itu akhirat kita nanti masa iya kita gak bikin perencanaan yang tail gitu kan Sebisa mungkin selalu cari gimana jalan untuk bisa kita melakukan kebaikan sama soleh gitu Sekecil apapun gitu, jadi karena kita lagi tujuannya adalah mengumpulkan bekal buat di akhirat nanti kan Bukan untuk yang dunia sekarang gitu, kalau dunia aja kita bisa segitu prepare-nya gitu Kenapa kita gak lebih prepare untuk yang urusan di akhirat Memang kan hadis riwayat ibu muhibban itu bilang ya Barang siapa yang sudah berada di jalan yang benar, di jalannya Allah Itu berlarilah gitu kan, kalau sulit ya berlari kecil lah Kalau itu masih berat ya berjalan gitu kan Kalau perlu tuh ya merangkak gitu, tapi jangan kita tuh berhenti atau kita berbalik arah Apalagi ya, itu sih waktu itu saya pegangannya Kemudian kalau ayat mungkin di Quran surat Muhammad ayat 7 dibilangkan Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah Niscaya dia akan menolong engkau dan menetapkan kedudukanmu gitu ya Jadi itu jadi pegangan saya aja ya Sebenarnya Allah kan gak perlu ditolong ya Agama ini juga gak perlu ditolong sebenarnya, ada gak ada kita gitu kan Tapi Masya Allah karena saya butuh pertolongan Allah Makanya yaudah ini yang bisa saya lakukan gitu ya Sekecil apapun tadi Mungkin apa ya, dengan sebatasnya ilmu saya juga gitu ya Kalau itu bisa berdampak positif buat lingkungan sekitar Buat orang lain Alhamdulillah Kayak gitu sih Itu aja gak ada muluk-muluk gimana gitu kan Karena ya emang tujuan kita cuma dapet rida Allah Ya kalau udah dapet rida Allah yaudah Semuanya apalagi yang dicari gitu ya Kita punya tujuan yang jelas Bahwa kita ini, hidup ini ada sesuatu yang lebih berharga gitu ya Pasti itu akan jadi penyemangat kita kan Untuk kita tetap terus maju gitu ya Kalau kita gak punya tujuan yang jelas Gak ada yang kita pikir itu lebih berharga Mungkin kita akan santai-santai aja Itu satu Yang kedua Kita itu udah punya sebenarnya petunjuknya, panduannya Kan katanya dibilang ya di surat Al-Baqarah itu di awal 1-5 Kalau gak salah bahwa orang yang mendapat petunjuk itu orang yang beruntung gitu ya Jadi sebenarnya kita tuh orang-orang yang beruntung gitu Kenapa? Karena kita adalah orang yang mendapat petunjuk Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang bertakwa gitu Petunjuknya ada di mana? Di Al-Quran Jadi gak boleh jauh-jauh dari Al-Quran Harus selalu mengakrapkan diri dengan Al-Quran Karena semua jawabannya ada di sana gitu Dan memang ilmu itu sih yang aku rasa bisa menjaga keistikomahan kita gitu ya Karena sebagai manusia tuh untuk istikomah itu sesuatu yang nyaris mustahil sebenarnya gitu ya Apa namanya suatu benar-benar karomah gitu ketika kita bisa istikomah gitu Karena ketika kita bisa istikomah itu murni benar-benar karena kekuatan dari Allah gitu Jadi kalau kita punya ilmu juga kayak kita ya nanti kita ketika menghadapi masalah Kalau kita tahu ilmunya, kita tahu petunjuknya insya Allah kita jadi lebih tenang gitu kan Lebih apa ya, lebih yakin gitu loh apa yang harus kita lakukan gitu Kalau kita semakin melihatnya ke diri sendiri Biasanya kita makin insecure tuh Makin kayaknya gak mungkin lah bisa menang dari masalah ini Tapi waktu kita switch gitu ya Hati kita, lisan kita, mata kita, fokus kita, seluruh organ tubuh kita itu kepada Allah Nah disitu biasanya justru jalan keluarnya tuh ada gitu Bahkan dari arah yang kita tidak sangka-sangka ya gitu Karena itu janji Allah sih untuk orang yang bertawakal gitu kan ya Allah akan kasih jalan keluarnya Ilmu itu sih yang jangan sampai teman-teman berhenti gitu ya Jangan pernah puas dengan yang dicapai sekarang gitu kan Dengan amal kebaikan, amal soleh kita juga udah Kalau amal soleh itu lupain aja gitu Justru kita harus ingat itu kita udah salah apa gitu ya Kita istighfar gitu Kalau kita bangga sedikit aja, kita sombong sedikit aja itu Allah gak suka ya Bahkan gak bisa masuk surga Kalau kita sombong gitu dengan apa yang ada pada kita Dan sebisa mungkin kita cari kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh